Program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat terus digulirkan pemerintah Republik Indonesia. Jumat 27 April 2019, Bupati Sambas Haji Adbaru Minsohili menyerahkan secara simbolis 1050 sertifikat tanah gratis kepada 350 masyarakat transmigrasi desa Serat Aion di SD Negeri 10 Serat Aion, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Penyerahan sertifikat tanah gratis yang diterima pemerintah Kabupaten Sambas melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Sambas diserahkan langsung oleh Bupati Sambas didampingi Kepala BPN, Forkopimda, Pimpinan UPD, Forkopimcam Tebas, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Sebanyak 1050 sertifikat tanah gratis yang diterima 350 warga transmigrasi Serat Aion dengan 3 jenis sertifikat hak milik, diantaranya sertifikat hak milik lahan perkarangan, sertifikat hak milik lahan usaha 1, dan sertifikat hak milik lahan usaha 2. Dalam sambutannya, Bupati Sambas Adbaru Minsohili mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah menyerahkan sertifikat gratis kepada masyarakat. Bupati juga mengungkapkan, bantuan sertifikat gratis ini membuktikan bahwa negara sangat peduli, ditambah dukungan dari Polres Sambas yang telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ekspresi saya tentang kebahagiaan, kegemilahan warga masyarakat Serat Aion, dimana sudah dalam waktu yang cukup lama, kita menunggu hadirnya sertifikat. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini insya Allah akan kita terima luar biasa. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada BPN yang telah memberikan sertifikat ini secara gratis kepada kita. Terima kasih Pak, sangat membantu kita, memudahkan kita, semuanya memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan kepada kita. Ini pertanda bahwa negara hadir dan negara membantu masyarakat di Serat Aion ini. Begitu juga, kita ucapkan terima kasih kepada BPN yang telah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan keamanan serta ketertiban kepada kita Sejak kita bermusyawarah di kantor polres ketika itu, lalu kita mengundang beberapa pihak dari masyarakat Dan sampai hari ini, insya Allah sertifikat akan jatuh dengan bapak-bapak. Terima kasih Pak Pak Polis sekali lagi atas fasilitas keamanan dan keamanan ini, bukan hanya diberikan kepada pihak pemerintah, bukan hanya diberikan kepada pihak BPN, tapi yang paling penting adalah kepada masyarakat dan perusahaan yang ada di sini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas juga menyampaikan pentingnya memiliki sertifikat tanah, serta manfaatnya bagi masyarakat, sehingga pemanfaatan sertifikat tanah yang diberikan secara gratis oleh pemerintah dapat mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat, Serta dapat merasakan hadirnya sertifikat tanah dan perusahaan yang berinvestasi di Kebupati Sambas, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada akhirnya kita semua berdian baik, pada akhirnya kita semua ingin menghadirkan sesuatu yang saling bermanfaat, bermanfaat untuk perusahaan, bermanfaat untuk pemerintah, dan lebih dari itu adalah bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat. Karena nanti sebetulnya lagi kita menerima lembaran dari sertifikat, bermanfaatkan sertifikat itu secara baik. Ini adalah upaya untuk bisa membuka pintu kesejahteraan buat masyarakat. Kami betul-betul berharap sertifikat ini menjadi tanda bukti sah ke pemilikan bapak dan ibu. Bisa kita bayangkan tadi, Pak Tuan Polis sudah memberikan wejalan kepada kita bagaimana kita memelihara tanah yang kita miliki. Walaupun itu sudah menjadi hak milik kita, sudah ada bukti autentiknya di tangan kita, tetapi terus berhati-hati untuk terus menjaga tanah kita. Jangan sampai tiba-tiba kita punya sertifikat, tapi tiba-tiba orang lain juga punya sertifikat. Atau kita punya sertifikat, tapi ukurannya tiba-tiba menyempik. Itu juga yang betul-betul kita upayakan untuk dijaga, dirawat secara baik. Kemudian, tentu kami berharap karena kita ingin selalu memaknai arti dari manfaat. Manfaat untuk kami sebagai pemerintah sangat senang sekali. Kami sudah beberapa kali bertemu dengan pembapak, pernah beberapa kali di kantor bupati, lalu di Polres, lalu kami juga datang di sini. Semua yang kuatlah dalam rangka menghadirkan manfaat-manfaat yang besar kepada seluruh pihak, terlebih kepada masyarakat. Dan itu proses yang terus kita lewati. Tapi Alhamdulillah, pemanfaatan-pemanfaatan itu akan semakin getara, semakin menemuka buat kita. Saya berharap masyarakat tetap berkomitmen. Kemudian perusahaan juga tetap berkomitmen. Kemudian kami pemerintah juga akan senantiasa menjaga komitmen itu. Dan kemudian pihak Bapak-Bapak Polres juga menjaga komitmen itu. Kita sudah memiliki berita acara kesempatan kita bersama ketika waktu kita di Polres. Ada 151 hektare itu menjadi wilayah yang barangkali terus dikomunikasikan secara baik antara masyarakat dan perusahaan. Saya tidak ingin mendengar lagi hal-hal yang tidak baik. Kami ingin mendengar hal-hal yang baik, bagaimana kerjasama yang baik, bagaimana tolong-menolong, bantu-membantu, saling memobatkan, saling berbagi. Sehingga hadirnya perusahaan sebagai investor bisa lanjut mensejahterakan masyarakat serat air ke depan. Begitu juga masyarakat yang ada di sini, langsung atau tidak langsung tetap dilibatkan dalam investasi yang ada di sini sehingga menambah kesejahteraan buat mereka. Saya ingin ingatkan kita semua dengan komitmen-komitmen itu dan Pak Kapolres pun siap menjaga komitmen itu. Sehingga yang kita harapkan adalah semua pihak bisa merasakan rasa nyaman dan manfaat dari hadirnya sertifikat, manfaat dari hadirnya perusahaan investasi di daerah kita ini. Kapolres Sambas, AKBP Permadi Syed Putra dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur pemberian sertifikat tanah gratis oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat tanah ini sehingga dia menghimbau agar masyarakat dapat merawat sertifikat ini dengan baik, serta dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kapolres juga mengajak masyarakat desa Serat Ayon dapat bekerjasama dengan pihak perusahaan yang berada di lokasinya untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat. Yang pertama-tama, Bapak-Ibu sekalian yang menerima daripada sertifikat ini, mengucapkan syukur, kunci Tuhan bahwa Bapak-Ibu sekalian sudah ada kejelasan daripada tanah-tanah yang Bapak-Ibu merawat atau miliki pada saat ini. Jadi, tidak gampang mendapatkan sertifikat seperti ini. Dulu-dulu kalau mengurus itu lama, sampai bulanan, ada sampai tahunan baru keluar. Jadi, pada kesempatan hari ini, ya semuanya kita sama-sama patut bersyukur, terutama Bapak-Ibu yang menerima sertifikat ini, sudah ada rejeki, ada rahmat dari Tuhan yang Bapak-Puasa. Rejeki ini, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kepala BPN, ya tolong dirawat. Karena percuma saja kalau sudah punya sertifikat, tidak dirawat, ya bisa hilang nanti. Ya, contoh, tanah saya aja di Makassar, jelas-jelas ada sertifikatnya, itu bisa lo buat orang. Karena dulu di atas puluh, pada saat saya beli sertifikat, tak tahunya saya datang sekarang sudah jadi vila, jadi ini, ya sudah seksi lah isinya. Sudah menarik bagi orang-orang untuk memuasanya. Ya, tapi setelah kita urus, setelah saya urus, beratulah tanahnya bisa saya dapatkan kembali. Jadi, setelah dapat sertifikat, jangan malas-malas, ajak tetangganya sampai kiri-kanan, ayo bagaimana ini kita caranya menandai, kalau disitu sudah ada patungnya, dibesarkan. Kalau patungnya dari kayu, dikuatkan. Kalau bisa dari beton, kalau besi, gak mau dicampur. Kalau dari beton, ya itu bisa. Ya, itu pesan saya. Jangan sampai di kemudian hari, malah saling selisih lagi masalah tanahnya, masalah ukurannya, dan sebagainya. Di atas tanahnya ada tumbuhan sawit yang sudah ditanam oleh perusahaan. Biasa kita, ya ini juga menjadi harus itu saya warahkan dengan baik-baik dengan pihak perusahaan. Saya dengar tadi sudah ada MOU sebelumnya, dari pihak Pemda, ya saya gak tahu, saya belum sejauh masuk memeriksa MOU-nya bagaimana. Tapi kalau bisa, karena disini sudah ada perusahaan yang menanamkan modal, ya mari sama-sama kita hukum. Sudah diinvestasi, jalan juga kewajiban CSR daripada perusahaan untuk membuat jalan. Ataupun kewajiban-kewajiban CSR lainnya, itu bisa diusahawarkan dengan pihak perusahaan. Karena tidak gampang mendatangkan investor, Pak. Kalau wilayah kita tidak gampang. Sudah menanamkan uang bermilyar-milyar untuk membangun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Dari pantauan di lapangan, tanpa kehadiran Bupati Sambas, Atbah Rumi Cahili beserta rombongan di sambut hangat masyarakat. Ini terlihat dari masyarakat yang hadir berebut ingin berselaman dengan orang nomor 1 di Kabupaten Sambas ini. Dalam acara itu, Bupati Sambas bersama Kapolres Sambas serta Kepala BPN menyerahkan sertifikat tanah gratis secara langsung kepada masyarakat desa Serat Ayon. Usai penyerahan sertifikat tanah, selanjutnya seluruh masyarakat yang hadir selaku penerima sertifikat tanah gratis ini berfoto bersama Bupati Sambas dan Forkopimda sambil memperlihatkan sertifikat tanah miliknya. 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 Sambas dan Forkopimda sambil memperlihatkan sertifikat tanah miliknya.